Jadi sudah seperti ini teman-teman jalannya ini ya Jadi gak sabar seperti apa sih nanti kalau sudah siap Keren Kalau ke arah sana jalan ke Taman Dang Anum Ternyata disini ada bazar ramadhan teman-teman Dan disini cukup rame Flyover di depan kita Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel youtube saya Herman Entertainment Nah jadi di video kali ini kita akan melihat Kondisi atau suasana terkini teman-teman Atau pelebaran jalan yang ada di jalan Jendral Sudirman ini ya Dan kita juga selalu berdoa Semoga teman-teman semua sehat selalu Rezekinya dilancarkan Amin ya rabbal alamin Rame banget Nah jadi teman-teman seperti inilah Suasana terkini di jalan Jendral Sudirman Di sini ternyata sudah Dicor seperti ini ya Oke kita lewat sini dulu Mantap Jadi kita sudah lewat jalan baru teman-teman Mantap sini Keren Nantinya jalan kota Batam akan Lebar seperti ini Semoga semua jalan yang ada di kota Batam Lebar seperti ini ya Amin ya rabbal alamin Oke kita akan gaspol Kedepan sana dulu Kalau jalur sebelah kanan teman-teman Itu juga sudah dicor juga ya Sebagian Sama sih sama yang di sebelah kiri ini ya Mantap sini Dan di sebelah kiri ini Ini lagi tahap ngecoran teman-teman Mantap Keren Nah jadi kalau tidak salah sih Nantinya jalan ini akan jadi Lima lajur teman-teman Semoga ya Amin Kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita Ini lagi tahap pemasangan gorong-gorong Wow Memang sih kota Batam keren ya Ya semoga dengan adanya Pelebaran jalan ini Nanti juga untuk perekonomian kota Batam Semakin meningkat Dan khususnya Lowongan pekerjaan Semakin banyak teman-teman Amin Ya rabbal alamin Nah karena Saya itu selalu berdoa teman-teman Semoga Lowongan pekerjaan di kota Batam itu Semakin banyak ya Bukan cuma untuk Pelebaran jalannya aja yang Semakin Meluas Atau semakin melebar Tapi Saya itu berharapnya juga Lowongan pekerjaan Semakin melebar Atau semakin meluas Atau semakin banyak teman-teman Ya itu sih Doa saya ya Dan Buat teman-teman juga Tetap semangat ya Yang belum mendapatkan pekerjaan Tetap semangat teman-teman Jangan menyerah Karena Kata pepatah sih ya Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil Bener gak sih pepatah? Nah disini masih ada beberapa alat berat Yang sedang mengerjakan jalan ini Dan kita nanti Di depan sana ya Akan gaspol terus Melewati Lampu merah Atau Kamu gak salah sih namanya Simpang kabil teman-teman Wow Mantap Nah disini masih tahap Pengerjaan Keren Nah ini masih dikeruk Dalam banget ya Dan disitu sudah ada airnya Teman-teman Kalau jalur sebelah Kanan Itu juga masih tahap Pengerjaan Disana ada kubelko Wow Mantap Oke kita santai aja Sambil melihat Suasana Pelebaran jalan Jenderal Sudirman Keren sih Nah ini Bisa teman-teman lihat Lebar banget teman-teman Disini akan jadi Lima lajur Satu Dua Tiga Empat Lima Keren Tapi gak tau sih ya Kalau di depan sana Yuk kita lihat teman-teman Mantap Jadi untuk jalan kota Batam Nantinya akan lebar teman-teman Ini Jalan ini ya Ini tujuan Bandara Dan Batu Besar teman-teman Atau Nungsa ya Keren Nah jadi disini Ini perahunya ini masih ada ya Legenda Malaka Mantap sih jalan ini ya Kalau dijadikan lima lajur Seperti ini memang Pasti keren banget teman-teman Anti macet jadinya ya Apalagi ini adalah Jalan menuju ke Bandara Hang Nadiem Atau ke Nungsa Mantap Ya semoga lah ya Dijadikan Lima lajur ya Bener-bener Lima lajur teman-teman Amin Dan disini Untuk jalanan Ini ya Jalan kota Batam Di sore hari ini Lumayan rami sih Mantap Kalau disebelah kiri kita Teman-teman Ini adalah Legenda Malaka Atau Mega legenda Teman-teman Keren Mantap Nah ini di depan kita ini ya Masih tahap pengerjaan Dan di depan kita ini Rami Untuk pengendara yang melintasi jalan ini Mantap sih Keren Mobilco sama Apa ini Lorry pasir ya Mantap Nah kalau yang ini Di sebelah kiri kita ini Masih Tahap pemasangan Apa namanya Plastik itu teman-teman Karena nantinya disini Akan di asfal Atau di cor Teman-teman Mantap Di depan kita Rami Kayaknya sih Macet ya Wow Kayaknya sih Kita perlu Nyalip Mobil ini Teman-teman Oke Kita gas pol dulu Jalur sebelah kanan Sama aja Teman-teman Lagi tahap Pengerjaan juga Sama-sama Seperti yang Di sebelah kiri kita ini Keren Disini Pastinya Macet Nah ini Udah mulai Macet teman-teman Dan di depan kita ini Ibu-ibu Oke Kita salip dulu Jadi beginilah Suasana Atau kondisi Jalanan Kota Batam Di sore hari ini Mantap Nah jadi buat teman-teman Mungkin ya Yang pengen request juga Silahkan teman-teman Di komen Di kolom komentar Nah ini harusnya sih Kita lewat Jalur sebelah kiri ini ya Cuma Sekarang ini lagi Rami Teman-teman Untuk pengendara Yang melintasi Jalan ini ya Dan di depan sana itu Ada lampu merah Makanya Rami banget Dan pastinya Debu Mantap Mantap Nah ini Pasti tahap Pengerjaan juga Dan Di ujung sana Ada di atas bukit itu Teman-teman Itu Kobelko Keren Jadi Ntar lagi Jalan ini ya Akan lever Teman-teman Jadi gak sabar Mau melihat jalan ini Seperti apa sih Nanti Kalau sudah jadi Oh ini Ternyata Sudah dicor Teman-teman Karena memang Kemarin Untuk jalan ini ya Agak rusak gitu Dan sekarang Dan sekarang Sudah dicor Mantap Keren sih Nah jadi Saya itu Gak sabar Teman-teman Untuk Apa ya Namanya Mau melihat Jalan ini Nantinya Seperti apa sih Kalau sudah jadi Wow Keren sih Dan di depan kita ini Kayaknya sih Baru siap Di asfalt Atau di cor Teman-teman Nah ini Baru siap Dicor Kalau bahasa Di Malaysia sih Waktu saya dulu ya Waktu di Malaysia Katanya baru siap Di kongkrek Teman-teman Ngongkrek Ngecor Oke Kita tetap Pakang gaspol dulu Mantap Nah jadi Buat teman-teman Mungkin ya Yang tahu nih Saya mau nanya Teman-teman Ini kenapa Untuk pengerjaan Jalan ini kok Enggak Gimana gitu ya Kok Di sana Satu peta Sini satu peta Sana satu peta Gitu enggak Langsung Satu jalur gitu Teman-teman Itu kenapa ya Silahkan di komen Di kolom komentar Teman-teman Di sini mantap Jadi harusnya itu kan Sumpah Mani Mulai dari ujung sana Sampai Kesini itu Di Cor Tapi enggak Kalau sekarang ini Teman-teman Ini nanti Dicor disana Dan dicor disini Nanti dicor disana Jadi kayak Patah-patah gitu Mantap sih Keren Dan di depan kita Nantinya Kita akan ketemu Lampu merah Simpang Empat teman-teman Kalau di sebelah kiri kita Ini ada Pombensin Sebelah kiri Atau sebelah kanan Mantap nih Keren Jadi nanti Kalau untuk Jalan ini ya Jalan Yang kita lalui Sekarang ini Teman-teman Nantinya Akan saya update Terus Seperti apa sih Perkembangan Atau kondisinya Nanti ya Dan buat teman-teman Yang sudah Support channel ini Terima kasih teman-teman Terima kasih banyak Enggak ada kata-kata lain Yang bisa saya ucapkan Selain dari kata Terima kasih Semoga teman-teman Sehat selalu Rezukinya dilancarkan Amin Disini Mantap Jadi sudah seperti ini Teman-teman Jalannya ini ya Jadi gak sabar Seperti apa sih Nanti kalau sudah siap Keren Kalau ke arah sana Jalan ke bandara Hang Nadiem Mantap Keren Dan disini Tanahnya Tanah merah Jadi Kalau Kena debu ini Lumayan juga Kalau Ke baju putih Mantap Dan untuk durasi video ini Saya gak tahu Nanti ada berapa menit Yang penting Yang penting kita Gaspol dulu Nah kalau Untuk jalan yang ini ya Ini sih Termasuk baru Teman-teman Karena baru beberapa tahun ini ya Karena dulunya Jalan ini masih Satu jalur Dan sekarang Sudah dijadikan Dua jalur Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Herman Entertainment Oke kita akan gaspol Dan di depan sana Kita akan Putar balik